Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman Tadabur semesta sekalian Kembali lagi pada kesempatan ini Kita akan membahas salah satu hal Berkaitan dengan Bagaimana hukum bacaan Sadaqallahul Azim Di dalam buku Tanya Jawab Agama Itu ada pernah yang menanyakan Bahwa apakah ada tuntunan membaca Sadaqallahul Azim Setiap selesai membaca ayat Al-Quran Sebagaimana sering kita dapati Di dalam masyarakat pada hukumnya Nah di dalam patuah-patuah tarji Tanya Jawab Agama Itu dijawab bahwa Kalau kita baca ayat 95 Surat Ali Imran Akan kita dapati ayat yang bermunyi Kul Sadaqallah dan seterusnya Yang maksudnya Memerintahkan untuk membenarkan Apa yang dipirmankan oleh Allah SWT Dalam Al-Quran Tentang kehalalan makanan Bagi Bani Israel Kecuali yang diharamkan Oleh mereka sendiri Dan merupakan bantahan Anggapan orang Yahudi Bahwa Nabi Muhammad SAW Tidak benar-benar Mengikuti agama Ibrahim Karena menghalalkan daging Unta dan air susunya Padahal yang benar Ialah bahwa Allah Dalam Taurat pun Tidak mengharamkan daging Unta dan air susunya itu Tapi karena mereka sendiri Yang mengharamkan Firman Allah di atas Juga merupakan bantahan Terhadap anggapan orang Yahudi Yang tidak membenarkan Apa yang dibawa Nabi SAW Sebagai wahyu yang benar Karena tindakan Nabi Mengubah Qiblat Padahal Baytul Maqdis Lebih baik dari Mekah Menurut anggapan mereka Nah melihat Sebab turunnya ayat Dan Munasabah ayat itu Dengan ayat sebelumnya Ayat Tidak dimaksudkan Untuk tuntunan Setiap akhir Membaca ayat Al-Quran Harus membaca ayat tersebut Orang yang mengakhiri Bacaan ayat Tidak harus membaca demikian Dan orang yang tidak Membaca demikian Setelah selesai Membaca ayat juga Sesuai dengan Tuntunan agama Tentu saja Dalam hati kita Harus ada keyakinan Yang demikian Akan kebenaran Akan kebenaran Firman Allah SWT Tetapi tidak perlu Diucapkan menjadi Rangkaian bacaan Yang mesti dilakukan Sebagaimana bacaan Ta'uz Yang memang dituntunkan Sebelum membaca ayat Dan sebagaimana Yang dituntunkan Untuk tenang Dan menghatikan Tekal ayat tersebut Dibaca Wallahu'ala Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh